Nah sekarang kita akan menguji kemampuan laptop ini di games ya, sekali lagi ini Core 2 Duo ya, dia nggak mempunyai GPU yang gabung dengan CPU-nya, tapi dia menggunakan GPU yang dari motherboard, ini dia pakenya GM45 ya, nah GM45 ini cuma support OpenGL 2.1 ya, jadi untuk main game zaman sekarang udah pasti kalah lah, nggak mungkin bisa main dengan baik ya, jadi mungkin tablet yang murah-murah itu lebih bagus gitu, jadi kita untuk ya mau tau aja kita akan jalanin coba ini game 3D ya, White Orcs ini namanya, bukan X-Orcs ya, tapi game balap yang open source juga, dia pake Panda Engine ya, nah kita lihat, nah dia ya agak patah-patah ya game ini, nggak terlalu lancar, nah dia patah-patah karena memang ini nggak mampu untuk di game sih, jadi kurang bagus untuk di game, nah kita, tapi kalau kayak macam game Geek Compress ini ya masih lancar, ya ini Geek Compress masih lancar banget ya, ini kayak kita coba main ORE, ORE ini kayak congklaknya Indonesia ya, nah, jadi kalau kayak semacam Geek Compress-nya masih lancar, dia nggak ada masalah ya, dan Geek Compress ini masih support di OpenGL 2.1-nya masih oke gitu, nah kita coba, kalau yang lain, ya ini Astro Manage, game tembak-tembakan, ya ini, ya masih oke lah, dia masih bisa dapat di 20, nggak bisa 30 fps, tapi mendekatin 30 fps, ya masih bisa, masih termasuk lancar juga. Sekarang saya akan membandingkan performa ThinkPad L410 ini dengan laptop Chromebook yang banyak beredar ya, misalnya kayak My Axio, levelnya Axio MyBook 14H ini, ini speknya untuk Chrome, biasanya kayak sekelasnya Chromebook itu memakai N4020 ya, yang ini harganya 4 jutaan, dia pakai Windows 10 Pro ya, jadi kalau kita lihat di Geekbench 5.4-nya, ya, nah Lenovo ini masih, skornya masih lebih tinggi daripada yang Axio ini, ya, walaupun dia tidak banyak ya selisihnya, Cuma kita bisa lihat di Single Core maupun Multi Core-nya itu lebih tinggi, ya, nah ini yang Axio-nya pakai Windows 10, yang ThinkPad L410-nya itu pakai Linux Mint, ya, Nah, yang penting dilihat di sini nih, kemampuan di HTML5-nya itu, ya, ThinkPad L410 ini lebih baik di Single Core-nya, sama di SQL Lite-nya, ya, jadi kalau untuk browsing-browsing ini, nah di HTML5 ini akan berasa, gitu, performanya, gitu, sama di Multi Core-nya jauh lebih tinggi lagi, gitu, Nih, ya, ya, kalau di browsing itu lihat, di HTML5 itu skornya lebih tinggi, ya, selisihnya hampir 20% ke atas itu, ya, di SQL-nya juga lebih tinggi, padahal ini sama-sama dual core, ya, cuman, ya, yang Celeron N4020 itu memang lebih hemat daya, gitu, Nah, laptop L410 ini masih dijual sekitar 1,5-2 jutaan di toko online bekas, nah, kalau saya sih udah nggak merekomendasi untuk beli laptop ini, ya, dengan harga segitu, kalau mungkin di bawah 1 juta masih oke, gitu, kenapa? Karena ini udah tua, udah di atas 10 tahun, ya, kemungkinan bisa nanti layarnya rusak, ya, keyboard-nya rusak, dan sepepat-nya ini mahal, gitu, Dan udah pasti, biasanya baterainya juga udah nggak tahan, gitu, jadi nggak merekomendasi untuk beli laptop Core 2 Duo untuk di tahun 2022 ini, Karena memang, apa, sudah ketinggalan lah, di mendingan cari yang lebih baru, misalnya kayak yang levelnya Ivy Bridge, ya, yang kayak ThinkPad 430, nah, itu masih T430, X230 itu masih lebih bagus Nah, tapi kalau punya laptop yang seperti gini, ya, dimanfaatkan terus aja, sampai rusak, gitu, dia pakai Linux desktop masih lancar kok, ya, kayak ini saya pakai yang Linux Mint 20.3, ya, masih lancar, terus, dia masih bisa jalan LibreOffice 7.3 yang paling baru, masih lancar juga, gitu, dan, kalau untuk aplikasi kayak misalnya Kasir, segala macem itu, ya, untuk online, misalnya, ngurusin seller center, Ya, masih bisa, gitu, ini dia dulu dipakai untuk ngurusin pajak yang, e-factor itu, yang termasuk berat, ya, sebenarnya aplikasi itu, tapi masih bisa jalan lancar, gitu, jadi, pergunakanlah free software kayak misalnya Linux desktop ini, untuk laptop-laptop yang sudah berumur Oke, sekian review dari saya, terima kasih